Halo assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan saya Henry Jufri di channel bio studio channel yang membahas sekitar dunia publisher Android berbagi tips trik serta panduan Oke di kesempatan kali ini saya akan coba membuat video Bagaimana penerapan asok kata kunci untuk halaman store listing teman-teman ya jadi lebih tepatnya Bagaimana cara membuat kata kunci atau menerapkan kata kunci di title short description dan full description serta pks namenya untuk kepentingan asok keyword teman-teman di halaman store listing Oke kita langsung mulai aja ya teman-teman ya langkah pertama saya coba saya sudah siapkan disini powerpointnya ya saya coba pastikan dulu videonya udah jalan Oh iya udah kerekor disini judul video kita panduan penerapan asok kata kunci ya jadi langkah pertama yang perlu kita siapkan disini yalah eh mungkin ini eh tidak terlalu lengkap teman-teman ya tapi eh saya rasa ini yang saya terapkan dan eh saya coba mencari referensi tambahan di luar sana untuk membuatnya lebih lengkap lagi Oke yang pertama eh teman-teman harus eh setelah mengetahui eh kata kunci apa sih yang eh teman-teman ingin eh atau aplikasi apa sih teman-teman yang ingin teman-teman buat lalu setelah mengetahui aplikasi apa yang teman-teman ingin buat setelah mereset ya untuk penduduk reset kata kunci eh teman-teman bisa lihat video saya yang lainnya di video di channel bio studio tentang bagaimana cara riset aplikasi atau game di app brand app ini maupun di eh tulmas bio SP ya kalau disini saya lebih ke penerapannya ya setelah mendapatkan kata kuncinya kita coba terapkan tapi saya juga memberi panduan Bagaimana cara mengambil kata kunci yang baik ya Oke di beberapa tool web Oke pertama karena kita sudah memiliki kata kuncinya teman-teman ya eh berarti di pencerian karena kita mengandalkan trafik organik otomatis kita akan memiliki pesaing ya teman-teman dan eh otomatis pesaing kita lebih dulu nangkring di posisi teratas di pencerian kata kunci tersebut karena mereka sudah duluan berada di pencerian itu akan ke alak lebih bijaknya atau lebih baiknya jika kita nge-spy atau melihat kata kunci kata kunci apa aja sih yang mereka gunakan ya untuk aplikasinya atau gamenya dengan melihat kata kunci atau mengetahui kata kunci apa aja yang mereka gunakan kita bisa menggunakan kata kunci kata kunci mereka apalagi kata kunci yang sudah terbukti nge-fek ya untuk aplikasi-aplikasi yang downloadnya sudah jutaan atau mungkin eh baru ratusan ribu ya tapi intinya kata kunci mereka sudah terbukti mendapatkan trafik dari hasil pencerian ke Google Play di konsol ya Google Play Store Oke pertama eh yang perlu kita simak kita harus melihat kata kunci pesaing di aplikasi enak dinama aplikasi atau judul subtitle sub disini subtitle saya coba skip aja ya untuk maksudnya untuk mencari kata kunci pesaing di area subtitle saya skip aja nanti kita coba terapkan di saat kita yang terapkan di halaman play konsol kita sendiri ya tapi untuk nge-spy kata kunci pesaing di subtitle nya itu agak sulit temen-temen ya kalau temen-temen punya gambaran temen-temen bisa nanti bantu di kolom komentar ya jadi nama judul atau aplikasi nama aplikasi lalu deskripsi singkat kombinasi kata kunci di long tail keyword yang diulang beberapa kali dalam deskripsi ya temen-temen juga bisa lihat sih di package namenya ya tapi sebetulnya kalau untuk penggunaan package name temen-temen cukup menggunakan judul aplikasi temen-temen ya maksudnya kata kunci utama temen-temen untuk dijadikan package name ya bisa juga seperti itu oke setelah itu kita coba praktekan ya mungkin temen-temen bertanya gimana cari kata kunci pesaingnya ya Oke saya coba eh praktekan sedikit ya di sini saya menggunakan ini temen-temen app tweak ya saya coba ini kenapa nih saya coba menggunakan app tweak eh untuk tool web apa ya untuk mencari mereset kata kunci pesaing kita ya di sini temen-temen bisa daftar app tweak free apa ya 7 hari ya teman-teman daftar nanti akan dikasih akses free to 7 hari saya tidak akan demokan bagaimana cara daftarnya nanti teman-teman bisa daftar mudah kok ya hanya siapkan aja kartu kredit atau kartu jenius pesisinya ya misalnya ya untuk daftar ini gratis kok ya Oke setelah itu misalnya teman-temannya teman-teman sudah riset kata kunci sebelumnya di pencarian yang lain baik itu di APP brand di APP ini maupun tulmas biasa dan teman-teman sudah temukan dan teman-teman sudah siapkan source code nya juga misalnya teman-teman ingin membuat ini misalnya aja ya fake hal misalnya gitu saya ingin membuat fekal ya fekal-fekal APP lalu saya coba saya ingin membuat fekal APP nah nah disini kan targetnya unit state ya lalu saya coba misalnya saya lebih kerucutkan lagi efek kal BTS ya ini misalnya atau fekal Ronaldo aja lah ya fekal Ronaldo nah nah misalnya ini teman-teman nanti teman-teman bisa klik ini langsung nah disini teman-teman teman-teman bisa add kompetitor ini ini sebetulnya ditujukan untuk aplikasi teman-teman ya di sini bisa di integrasi koneksikan dengan akun teman-teman kalau app tweetnya premium ya tapi kita coba gambarkan kita gunakan apfek Ronaldo video call lalu kita add beberapa kompetitor yang saingan fekal Ronaldo ini di Playstore ya misalnya ini kan banyak nih fekal fekal Ronaldo ya fekal Ronaldo nanti kita coba masukkan lagi hop kompetitor dari fekal Ronaldo ini ya misalnya coba misalnya coba RONALDO nah misalnya ini RONALDO fekal ya Nah disini akan tampil ini apa sih oke Oh bukan ya kita coba tulis saya coba pasti di sini nah lalu kalau bisa sebanyak-banyaknya sih teman-teman ya supaya kita dapat gambaran kata kunci pesaing lebih banyak ya Nah misalnya gini lalu tambahkan lagi nah misalnya gini lah cukup ya Nah terus caranya gimana di sini teman-teman bisa nge-spy karena tujuannya kita mencari kata kunci pesaing di sini Oke saya coba cek dulu ini jalan kayak Oh jalan soalnya kemarin saya buat video malah nggak jalan ya rekamannya ah kita coba cari di nama judul deskripsi singkat kompitas aku kata kunci longtail yang diulang beberapa kali di deskripsi tapi nah disini kita bisa spy loh teman-teman ya Nah bayangin kita bisa tahu Oh dari keenam aplikasi ini dia menggunakan kata kunci apa aja di app name-nya atau di judulnya baik itu satu kata dua kata maupun tiga kata Nah ini sebetulnya bisa copy kita copy semua teman-teman untuk dijadikan kata kunci target kita ya jika teman-teman ingin membuat efek carnaldo juga nah lalu yang paling penting ini di short description teman-teman segera seperti yang teman-teman ketahui short description itu sekarang kita kan kita tidak bisa melihat ya short description yang tampil di sini baik di melalui HP ya atau di melalui laptop begini nah disini kita bisa spy teman-teman nah dia menuliskan kata kata kunci apa pekal ronald apa anunya desor deskripsinya dengan penulisan ini dan menyisipkan beberapa kata kunci di sini ya kata kunci yang terindeks dua kata lalu apakah ada tiga kata nah ini juga ada tiga kata cuma ini ya fake Ronaldo video nah seperti itu teman-teman itu kita bisa ambil juga lalu di app deskripsinya ya kita bisa lihat juga coba kita cek ya misalnya ini aplikasi ini menggunakan di tiga di dua kata itu fake Ronaldo Ronaldo video simulat dan lain jika ini menggunakan teman-teman ini ya Nah bisa teman-teman Nah untuk lebih mau apa ya bila untuk lebih mempersingkat waktu risetnya di sini teman-teman cukup masuk di keyword density kok ya supaya tidak terlalu ribet nah di keyword density ini teman-teman bisa milih eh fake ron apa kata kunci fake itu semuanya digunakan oleh ke-6 aplikasi ini lalu density nya tuh cukup tinggi density density kepadatan kata kunci tersebut digunakan di eh deskripsi title ataupun di sort description nya ya artinya ini ini yang paling banyak digunakan di penerapan kata kuncinya baik itu di met pokoknya di metadata teks ya baik itu di sort description title ataupun folder skip description lalu kita bisa lihat di dua kata juga ya atau tiga kata kalau saya biasanya mengumpulkan hanya yang tiga kata teman-teman ya tiga kata nah ini kan ini sudah bisa jadi acuan untuk jadi kata kunci kita teman-teman ya baik untuk dijadikan title atau disisipkan di full description atau sort description teman-temannya atau di sini ya kita bisa menggunakan ini juga ya yang dua kata ya bisa juga diambil keduanya nih kalau yang satu kata biasanya saya abaikan karena terlalu umum biasanya ya Nah jika sudah ini saya tempatkan eh saya ambil semua teman-teman ya ini masih bisa lagi masih ada beberapa lagi kalau 20 kata berarti masih ada di bawah ya jadi jika teman-teman mau ambil sebanyak-banyaknya boleh ya jadi dimanfaatkan semua brainstorming temannya misalnya seperti itu jadi dia diambil semua selama ada ketersediaan kata kunci yang bisa kita sisipkan boleh diambil ya jadi seperti itu teman-teman mengumpulkan kata kunci dari pesaing kita lalu disini juga ada fitur apa ya keyword fitur keywordnya coba ya aku lihat sebenarnya saya belum terlalu apa ya terlalu belum terlalu explore ya di sini sini juga bisa teman-teman spy top keyword dari aplikasi-aplikasi ini ya misalnya top keywordnya itu Oh biasanya kalau tidak ada sih berarti dia tidak ditemukan nih ini top keywordnya ya teman-teman bisa ambil nih teman-teman bisa centang klik ini lalu teman-teman tinggal copy atau export jadi CSV juga bisa sih ya atau gimana ya Oh oh teman-teman bisa copy lah maksud saya eh misalnya teman-teman mau select al ini lalu mau lihat ini kata kunci yang payah yang di top keyword ya maksud saya diranket your juga terbisa teman-teman ketemukannya nah ini volumenya al install dari keyword tersebut ya teman-teman bisa jadi lebih eksplor ya tapi utamanya teman-teman yang di overview tadi ya untuk mengumpulkan kata kunci-kata kunci tersebut yang tadi ya Oke setelah setelah menemukan kata kunci pesaing kita ya kata kunci pesaing kita yang ingin kita gunakan untuk di aplikasi kita baik itu di di apkxname di subtitle di subtitle pelokalan title yasur deskripsi maupun full description lalu kita coba menuju ke langkah selanjutnya yaitu kita seharian karena kita memiliki banyak list kata kunci ya teman-teman ya ya ambil sebanyak-banyaknya lah kalau bisa ya ambil sebanyak-banyaknya nanti teman-teman bisa terseh apa teman-teman bisa mengeliminasi beberapa kata kunci yang kurang potensial yang menurut teman-teman mungkin berdasarkan traffic dan tingkat kesulitan ya kalau di sini di sini saya tidak menemukan traffic ya atau sebetulnya bisa lebih di eksplor lagi sih nih ah di sini organic download ya Nah di sini organic download 43 persen organic traffic download dari kata kunci Ronaldo Cristiano Ronaldo ini blablabla ya nanti teman-teman bisa lebih explore tapi untuk menentukan untuk menentukan ini teman-teman traffic dan tingkat kesulitan biasanya saya menggunakan Google Keyword Planner ya untuk memahami jika istilah pencarian tertentu layak untuk ditargetkan kita harus analisis lalu lintas dan skor kesulitannya kenapa saya menggunakan Google Keyword Planner ya ini teman-teman saya ingin mengetahui nilai klik dari kata kunci tersebut teman-teman nanti saya disini utamanya biasa menggunakan Google Keyword Planner ini untuk menentukan dari sekian banyak keyword untuk mengambil kata kunci tersebut menjadi judulnya ya kata kunci utama ya misalnya ah teman-teman saya tidak menjelaskan cara daftar Google Google Keyword Planner nanti teman-teman saat masuk di sini ya di bidang kata kunci Keyword Planner ini langsung diarahkan ke sini langsung teman-teman klik ini ya lalu misalnya saya menuliskan kata kunci fekal ya fekal ya lalu ini saya ubah jadi global ya lalu kau bahasanya disini Inggris ya karena gitu teman-teman nah tapi jangan salah teman-teman disini penulis penelusurannya yalah Google jadi semua yang terkait dengan Google ya tapi sebetulnya ini sudah bisa jadi acuan ya untuk membuka mengambil kata kunci tersebut yang jadi pilihan untuk menjadi judul atau title aplikasi kita ya Togen kita misalnya begini teman-teman terus acuannya gimana saya acuannya ya yang persaingannya rendah ya terus volume penciaran bulanannya itu tinggi ya lalu nilai CVC nya tinggi nah seperti itu maksudnya maksudnya teman-teman jadi misalnya saya ingin menargetkan kata kata kunci eo fekal Ronaldo ah saya ambil aja nih fekal fekal ID Ronaldo misalnya ya fekal idea dapat atau di ini fekal app Ronaldo nah ya misalnya tapi usahakan sih ambil yang penelurusan bulanannya tuh rata-rata atau pencerahan pencerahan bulanan itu rata-rata tinggi yang paling tinggi ya terus persaingannya kalau bisa yang rendah dan nilai cpc nya itu nilai bitnya Oh bukan nilai cpc nya nilai bitnya ya yang tertinggi ini nilai bit untuk sebetulnya disini untuk para-para eh apa ya pengiklan teman-temannya misalnya ada pengiklan yang targetnya di global dengan kata kunci ini dia akan harus menaah membuat bit di angka seribu rupiah minimal sampai 16.000 rupiah baru iklannya jalan ya teman-temannya jadi sebetulnya ini bisa jadi acuan juga ya seperti itu teman-teman Oke lalu kita lanjut ke sini ke tahapan selanjutnya Oh ya di sini teman-teman kesalahan umum yang harus dihindari ya beberapa kesalahan umum yang harus dihindari itu yalah menggunakan kata kunci yang sangat umum dengan volume tinggi teman-temannya nah yang saya maksud yang dimaksud menggunakan kata kunci yang sangat umum dengan volume tinggi misalnya disini untuk mengetahui volumenya tinggi apa tidak ya ini ya maksudnya eh maksudnya persaingan ya maksudnya ini dengan umum dan persaingan yang tinggi ya di sini teman-teman bisa kita lihat pertingkat persaingannya setinggi apa ya lalu Oh kata kunci yang umum itu seperti apa sih ya kata kunci yang umum itu misalnya misalnya ya kalau saya ya Nah misalnya yang gini teman-teman kata kunci umum Oh misalnya di keyword di sini tadi Nah ini yang satu kata ya ini terlalu umum teman-teman ya maksudnya persaingannya pencarinya pasti banyak ya perset pencarinya pasti banyak tapi karena terlalu umum akhirnya persaingannya terlalu padat di sini teman-teman dibanding kita bersaing di sini ya mending kita main di sini aja ya walaupun pencarinya tidak jauh lebih banyak yang tadi tapi kita lebih bisa bersaing di sini atau bahkan di sini teman-teman ya seperti itu oke lalu tidak menggunakan kombinasi kata kunci yang cukup nah ini juga ya jadi teman-teman manfaatkan kombinasi kata kunci yang cukup ya supaya dimanfaatkan tuh semua space yang ada di metadata text misalnya di title ada 50 karakter lalu disuruh description ada 80 karakter lalu di folder scriptnya ada 44000 ya 4000 lalu menargetkan kata kunci yang terlalu sedikit nah ini teman-teman ya jadi dimanfaatkan semua tuh space ya dimanfaatkan tapi jangan spamming ya Oke saya jelaskan lagi ke untuk masalah penerapannya itu ini hanya menggabarkan apa sih kesalahan-kesalahan umum yang harus dihindari ya oke lalu nah disini sih poinnya teman-teman ya jadi teman-teman harus simak baik-baik nih mengoptimalkan metadata text untuk menargetkan kata kunci yang tepat ya Bagaimana sih mengoptimalkan metadata text untuk menargetkan kata kunci yang tepat kita mulai dari nama judul atau aplikasi ini adalah induknya ya menurut saya ini induknya kita menerapkan kata kunci di sini ya Nah teman-teman bisa mencari kata kunci yang terbaik dari yang terbaik untuk digunakan di title ya di judul ya teman-teman lalu misalnya seperti ini ya misalnya seperti ini penerapannya seperti apa sih masih masih entry ya Oh penerapannya seperti ini misalnya app name-nya wajah saya coba misalnya seperti ini 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 dia menggunakan beberapa kata kunci ya di title dia memanfaatkan space teman-teman ya misalnya gini eh di sini saya ingin menggunakan ini misalnya ya ini adalah kata kunci utama saya ya lalu teman-teman bisa tambahkan penghubung atau titik dua seperti ini tadi ya teman-teman ya terserah ya misalnya seperti ini lalu teman-teman bisa tambahin manfaatin spasenya nih ya misalnya eh yang dari dua-dua kata nih ya misalnya begini simulatetvek ya eh mana sih tadi nah selalu simulatetvek lalu kasih koma eh mungkin yang satu kata bisa teman-teman masukkan sini ya keling misalnya keling ya misalnya apalagi eh fek ya misalnya begitu eh fekal misalnya seperti itu selama dia masih tersedia teman-teman ya oke teman-teman bisa manfaatkan yang satu word atau dua word untuk di judul tersebut ya simulatetvek misalnya ya simulatetvek ini semua ada trafficnya teman-teman ya karena ini sudah teruji ya misalnya seperti itu Oh sudah ya simulatetvek misalnya seperti ini ya ini penerapan untuk di judulnya dan akan kita tempatkan di sini temannya oke lalu berikutnya di subtitle pelokalan ya di subtitle pelokalan juga seperti itu ya lalu hmm subtitle pelokalan untuk cara subtitle pelokalan teman-teman tuh cukup masuk di store listing lalu at your own translation di bagian sini ya produk detail ya teman-teman teman-teman bisa tambahkan di metadata text di baik di title so description maupun default description sesuai bahasa target teman-teman misalnya bahasa berhasil terus bagaimana sih eh untuk menarga mengetahui bahwa sebuah kata kunci itu diminati di eh negara tertentu ya biasanya eh saya menggunakan app brand teman-teman ya nanti untuk menggunakan app brand teman-teman bisa lihatlah ya untuk mengetahui keyword tersebut diminati di apa ya di eh negara tersebut ya teman-teman biasanya app brand saya limit sih ya ya misalnya kita ambil ini teman-teman ya ya lalu masukkan di app brand kita mau tahu dia dari negara mana saja sih untuk yang mencari aplikasi-aplikasi break video kali ini ya teman-teman nah ini teman-teman bisa Scroll ke bawah lalu menemukan top ranking keyboardnya nih misalnya ya ini dia top ranking di sini ini bisa jadi acuan nggak untuk menargetkan pelokalan subtitle bahasa ya bisa ya bisa ya untuk lebih menguatkan lagi teman-teman bisa mengambil beberapa sampel ya yang misalnya ada sampai lima sampel ya untuk di app brand ya untuk meyakinkan bahwa negara-negara mana saja sih yang bisa jadi target supaya saya tidak terlalu muluk-muluk untuk membuat subtitle pelokalan ya seperti ini ya karena capek juga sih untuk membuat jika terlalu banyak subtitle pelokalan ya misalnya gitu jadi tadi kita yang efektif aja ya tanya gitu ini belum terindex teman-teman ya Oh belum nih ini mungkin berlaku untuk yang misalnya nih ini yang sejuta download kalau nggak salah nah misalnya gini teman-teman ya Nah ini slow pakai selalu ada loh ya misalnya gini jadi teman-teman bisa targetkan negara Iran misalnya ya untuk target eh fekal ya fekal Ronaldo untuk pelokalan bahasanya ya tapi jika teman-teman ingin memasukkan juga negara yang lain macam Indonesia karena kita orang Indonesia dan lebih paham cara translate bahasa Indonesia nya ya boleh ya jadi eh yang saya maksud supaya lebih menghemat waktu untuk membuat subtitle pelokalan oke lalu eh penempatan kata kunci juga sama karena kita sudah sudah riset kata kunci sebelumnya jadi di kata kunci pelokalan kita tinggal sisipkan juga ya lalu di deskripsi singkat teman-temannya nah ya intinya kita akan sudah memiliki list kata kunci baik itu baik itu yang satu kata dua kata maupun tiga kata yang telah kita saring baik itu dari app tweet tadi ataupun di Google keyword planner ya teman-teman lalu kita tinggal menerapkan nih di deskripsi deskripsi singkat cara penerapannya gimana sih ya misalnya di deskripsi singkat sini ya teman-teman bisa manfaatkan lagi seperti ini polanya seperti ini ya soalnya di deskripsi singkat eh fekal Ronaldo blablabla seperti apa ya misalnya seperti ini dia disuruh deskripsi seperti ini ya hanya nih nah dia jumlah katanya itu ada 65 berarti masih ada 15 karakter lagi yang tersisa untuk mencapai 80 itu dimanfaatin teman-teman nanti dengan cara pemanfaatan yang sisipkan lagi kata kunci-kata kunci yang potensial ya misalnya credit for joking misalnya gini ya atau tambahkan lagi ya seperti itu teman-teman untuk area title dan short description teman-teman ya Oke seperti itu lalu di deskripsi lengkap nah disini di deskripsi lengkap betul-betul teman-teman harus manfaatkan sebaik mungkin ya rugi kalau anda dimanfaatin ya Oke di deskripsi singkat lengkap seperti apa di deskripsi lengkap eh teman-teman bisa manfaatkan Hai setelah misalnya gini ya teman-temannya di deskripsi lengkapnya ini misalnya ini kita cek ya Nah dia memanfaatkan ini ya misalnya tapi terlalu sedikit terus nanti teman-teman bertanya seperti ini Mas itu kok deskripsinya singkat tapi dia bisa dapat download banyak atau bagaimana mungkin pada saat itu persaingan di vekal ronaldo masih sepi ya ataupun mungkin dia lagi hoki aja sih maksudnya cepat terindeks atau gimana ya intinya jangan dalam menganalisis data kita tidak boleh mengandalkan untung-untungan kalau bisa secara data kenapa enggak ya teman-teman ya jadi kita sudah disiapkan sampai sebanyak mungkin sampai 4000 kata itu dimanfaatin baik-baik teman-teman ya lalu dimanfaatin baik-baik kalau saya kalau saya ya menempatkan kata kunci itu ini kayaknya dia ikut-ikutan aja nih penempatan kata kuncinya misalnya saya menempatkan kata kunci di full description itu di setiap paragraf itu ya di setiap paragraf itu saya selipkan satu atau dua dua kata kunci ya terus kata kunci yang mana ya kata kunci yang sudah kita saring tadi ya misalnya yang dua kata yang tiga kata ya itu kita manfaatin semua selama dia relevan teman-teman ya jangan jangan terlalu jauh maksudnya dia ndak dia ndak tidak relevan ya dan jangan terlalu menumpuk jangan misalnya begini fitur terus disini di list kata kunci ABCD dan seterusnya itu jadinya nanti tidak natural untuk usahakan itu sekat kata kuncinya penulisannya itu seperti human human ya humanoid ya maksudnya bisa dibaca manusia ya Nah tuh terlihat natural misalnya kekal Ronaldo blablabla lalu disisipkan lagi kata kunci disini lagi ditambahkan sampai 4000 karakter ya tiga atau 3000 karakter lebih dimanfaatkan baik-baik itu teman-teman jadi seperti yang tadi ya yang saya sebutkan kesalahan-kesalahan ini adalah menargetkan kata kunci terlalu sedikit kalaupun ada yang bersukses dikat di penempatan kata kunci yang terlalu sedikit ya anggap saja dia lagi beruntung ya teman-teman apa salahnya kita sesuai alurnya sesuai yang betul-betul dianjurkan ya oke nah jadi penerapan kata kuncinya seperti itu teman-teman ya baik di judul subtitle kolokalan deskripsi singkat deskripsi masuk pun deskripsi deskripsi lengkap ya lalu untuk pks name teman-teman bisa ambil salah satunya kata kunci utamanya ya misalnya kata kunci utamanya itu ya lalu dimasukkan di pks name dengan tanpa space ya jadinya dia bisa terlebih terindex kalau teman-teman ingin fokus di vekal untuk misalnya vekal ya saya membuat akun developer lalu ingin membuat akun developer suspekal ya di akun developernya tuh teman-teman bisa sisipkan kata kuncinya misalnya vekal ayat pp misalnya seperti itu dan itu bisa jadi terindex juga sebagai kata kunci teman-temannya jadi saat user menelusuri kata kunci vekal itu bisa jadi karena teman-teman mengisikan kata kunci di nah di judul aplikasi pks name subtitle develop lokalan deskripsi singkat visi lengkap maupun di nama developernya ya jadi semua terindex teman-teman Oh iya juga di review pengguna juga tapi itu diluar kuasa kita ya di review pengguna biasanya pengguna menyisikan kata kunci atau gimana ya seperti itu teman-teman Oke kita lanjut di yang yang terlangkat yang terakhir Oh ya gini setelah aplikasi atau game kita sudah live di playstore apakah optimasinya sudah selesai jawabannya belum teman-teman ini ini kalau kalau kita betul-betul ingin membuat aplikasi kita itu eh misalnya jadi work kit ya work banget ya di penargetan kata kunci tapi apalagi sekarang di copy adanya copy 19 itu Google butuh waktu yang cukup lama untuk mengindex sebuah kata kunci pencarian di playstore ya misalnya teman-teman sudah live nih aplikasinya tapi setelah menulis kata kunci vekal video Ronaldo aplikasi teman-teman belum ditemukan atau mungkin ditemukan malah di yang paling bawah setelah menunggu terlalu lama dan akhirnya downloadnya masih kurang dan kurang kencang ya downloadnya teman-teman bisa optimasi tapi lagi-lagi begini ya teman-teman harus selalu melacak dan membandingkan dengan pesaing kata kunci teman-teman itu sudah bersaing diurutan mana ya lalu jangan terlalu sering mengubah teks pada metadata title subtitle pelokalan deskripsi singkat maupun full deskripsi jangan jangan sering-sering ya kalau sering-sering nanti malah kena reject atau gimana lalu yang terbaik adalah memberi waktu playstore 3-4 minggu untuk memproses perubahan dalam daftar halaman toko anda ya karena jika di bawah 4 minggu kata kunci itu belum terindex kata kunci teman-teman apalagi sekarang ya lebih lama indeksnya jadi biarkan Google Playstore dulu indeks kata ke semua kata kunci kita setelah 4 minggu atau sebulan misalnya sebulan 7 hari kata kunci kita belum work kita atau gimana Nah kita bisa optimasi teman-teman dengan cara apa sih yang salah kata kunci saya mungkin masa kurang baik atau apa kita bisa lihat lagi dan menyisikan kata beberapa kata kata kunci di full description kita seperti jadi seperti itu teman-teman ya oke nah eh saya rasa video tentang eh banduan penerapan asok kata kunci cukup sampai di sini teman-teman ya terima kasih sudah menonton video ini penjelasannya cukup panjang ya dan saya baru sempat membuat video lagi ya karena saya kemarin sempat eh sakit teman-teman ya dan semoga setelah ini saya bisa lebih sering-sering lagi mengupload video-video ya supaya bisa membantu teman-teman ya di eh eh baik yang pemula maupun teman-teman yang sudah mungkin sudah lama berkecimpung tapi masih ingin mengupdate pengetahuannya di bidang asok keyword ya kita sama-sama belajar teman-teman ya Oke jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya biar saya makin semakan untuk membuat video-video tutorial lainnya Oke teman-teman Terima kasih banyak ya eh sudah setia menjadi subscriber biostudio Oke sampai jumpa lagi di lain kesempatan Selamat menikmati